Emu ga lon-pen-pen-pen, ngapain Emu lon-pen-pen-pen-pen Jadi kok ini udah-pen-pen-pen-pen SUBSCRIBE! AYO! SUBSCRIBE! AYO! SUBSCRIBE! AYO! MANTAP! Balik lagi bareng Lolo dan Semiko Where's my way? Oke jadi, di video kali ini kita akan membahas bola bersama Jeff Smith Jeff Smith? Jeff Smith siapa? Cakap bola bersama... Kau siapa? Cristiano Ronaldo Yoi! Kami bersama Cristiano Ronaldo tapi anaknya yang dari Aceh ini dia Boleh! Martunis! Martunis ya? Martunis ya? Martunis! Kenapa Martunis? Martunis? Udah Martunis... Mertunis... Oke jadi, yang cakep kakak bola ini kita membahas fokus Sama klub kesayangan Jeff Smith yaitu Corona Halo? Halo? Kalian gak ngerti bola, bahas-bahas bola malu lagi Oke jadi, kali ini kita mau membahas tentang... Hmm... Klub kesayangan masing-masing aja sih Oke Lolo, Barcelona... Aku Manchester United Kami, sii! AC Milan yang sedang bertumbuh Saya AC Milan yang sedang bertumbuh Eh begitu kedatangan Lord Ibrahimovic Kami 4 match tidak terkalah Awas ketemu CR Nanti kau berhenti Gapapa udah pasti kalah sih memang Aku gitu-gitu aja Jalan jumpa itu udah pasti kalah Oke Jem Tapi menurut kau Dikan kau sebagai fans EMU Kamu fans sama EMU Kau itu dengan keadaan EMU sekarang Yang dilatih sama oleh Yang beberapa sering kalah Melawan PSMS terus Gak ada lawan PSMS anjay EMU gak lawan PSMS Ngapain EMU lawan PSMS Jadi kok hini PSMS PSMS itu sehat Klub kebangunan Kota Medan Kok hini PSMS Gak ada kuhina Gila kau ya Kau gila kau Kau gila kau Jadi gimana menurutmu EMU saat ini EMU lagi hancur-hancurnya Jadi sebenernya aku suka sama Main Stadion United tuh Karena Sir Alex Ferguson Sir Alex Ferguson kan udah lama banget kan Di Manchester United Kalau gak salah 20 tahun 26 26 26 Terus pialanya juga udah banyak banget Ampe bergilir-gilir Dikilir-gilir lah Piala sama dia lah Terus belinya di otista sana Terus Kenapa pialanya beli di otista Mulai melucu nih kan jeng Terus Ganteng lucu Mau jadi apa aku Terus Terus juga Gue sukanya Sir Alex Ferguson Cara melatihnya tuh beda dari yang lain Mau main-main pukul-pukul ya? Enggak dia mainnya di pasar Jadi dia tuh suka banget ngembangin pemain muda Dan pemain mudanya tuh juga kebanyakan Enggak Enggak Aku mas setuju statement kau itu Minta dulu Enggak Suka ngembangin pemain muda Mau jadi apa kalau dia jadi gendut? Gak bisa main wala dong Loh Kalau gendut? Loh Apa? Kenapa dikembangin? Kenapa dikembangin? Bukan dikembangin dibesari anjing Katanya kembangin Kembangin bukan kembang dibesarin Masih nak Gini Dari akadabuli Gula Gula nih Kembang Kembang gula Dari segini ke sini kan Brona Dari enggak kembang Kembang kan Karena gantian aku gak suka mas Nettem Apa? Kembang desa cang dikandai semua Gak ada yang boleh Gak ada yang lebar Gila Tapi kembang Tapi gak gede Tapi kembang Desa Tapi bisa bikin besar gak? Gitu lah Yaudah kita lanjut nih gengs Kau betek kak sama dia Harus besar urat sini kau ini Haa ini harus cua Baru menang sama dia Terus iya Dari tahun berapa kau suka emir? Bokor Sebenernya baru sih Bokor Belum ngomong Bokor sih Semenjang 2007-2008 Sponsor yang AIG itu Ronaldo masih disana Tahun terakhir tapi Oh sebelum dia pindah ke Tadinya Aku suka AC Milan Karena baru-baru suka bola Karena masih bayi Masih gak tau Masih ambil Masih Wah Bagus Belit Bagus Dia suka AC Milan Tadi ada Kakak, Ronaldinho Beckham Ismet Gak ada Ismet Ada? Ada Ismet supaya anji pemain bola loh itu Dipersinja Ismet ga di AC9 Tapi ada ga Ismet? Ada ga? Ya udah, kan dia ga bilang Ismet dari AC9, Ismet dari Aceh Nah, terus mempelajari sejarah sepak bola Gak ngerti gue lain mengalas, aku suruh Bodoh kan? Mempelajari sejarah sepak bola Jadi yang gua suka, yang gua pulih Manchester United Terus kepala Cristiano Ronaldo juga gua suka banget sama pemainnya gitu Dari tahun 2007-2008 Walaupun Ronaldo keluar, gua tetep sukanya Manchester United gitu Tetep stay Tapi, berarti kau tuh kan tau nih Sebenarnya kekuatan EMU itu dimana? Dan kau kalo ngeliat sekarang itu yang menurut kau nih Terserah nih kalo pendapat yang lain ada dimana Menurut kau tuh yang sekarang kesalahan itu Pelatihnya kah? Pemainnya kah? Atau stadion? Jujurnya Stadion? Jujur Kenapa Youtuber? Salah Jujur Kenapa Youtuber yang salah? Stadionnya? Gak ya, menurut.. Stadionnya? Gak ada yang salah dari stadionnya loh Yang dua tiket kayaknya Nah, dua tiket ah, kalo itu aku setuju Gak ada dua tiket Eh, Gih Kau tau ga DM Youtube? Jep Masuk Ultra Udah lah Jep Kau ganteng maksudku Gak usah Kenapa tau gitu maksudku Jangan Aku belum pernah dapet kawan Ngobrol bola yang enak Kau pun tiket kau bilang Gak ada yang salah dari tiketnya Eh, berarti dia nyimak Nyimak Dia update Karena memang di Di Old Travel itu kalo mau beli tiket Itu diludahi mulutnya Diambil Diambil gini Diludahi gitu Gak Kenapa gini? Gak salah ya Yang salah Gak ada yang salah sebenernya Cuman emang adaptasi dari pelatih yang sangat lama Dan punya gelar banyak Dan pelatih yang cukup bagus disitu Adaptasinya pasti lama gitu Untuk dapetin pelatih Sekelas itu? Iya Mungkin gak untuk ngegantiin Atau nyamain posisinya Tapi setengahnya Ya cukup membuat Gak kayak sampai sekarang Secara komposisi pemain juga Emu gak terlalu wah Menurutku ya Pembelian Maguire itu menurutku gimana sih? Terlalu mahal rasaku Siapa? Siapa? Maguire dari Leicester Gak Maguire masih banyak Mbak itu pemain muda Emu Dijual ke Juve dibeli mahal Maksudnya apa? Lucu ya? Aneh Aja-aja ada-ada 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 Masih diganti itu Ada-ada Hah? Mampus nanti Dulu gimana? Dulu nih Pembelian-pembelian Emu itu Karena kan skotingnya Emu itu terkenal hebat Dari pembelian Emu Cristiano Ronaldo Beli Nani Terus Raphael sama Fabio tuh Bekirnya sama Bekanan Terus pembelian Keepernya tuh Walaupun udah juga tetap bagus Terus membeliin Listeron Pampersi Terus kayak Ingat tuh Waktu pas Perguson tuh Beli apa namanya Capwe Itu bagus Jadi Cilok-cilok yang baru bilang Gak ada Injek-injek itu leher Gak ada Capwe di gatel Gak ada Capwe di Itu loh Manchester Di Manchester gak ada Capwe Tapi maksud aku bukan Pembelian pemain ya Jadi yang salah apa? Yang aku lebih suka maksudnya Pemain dan lain-lain lah Sebenernya aku suka itu Di tahunnya 1998 Itu angkatan 1998 David Beckham Paul Scull Kembar Nephi Tapi di masa itu kau belum lahir kan? Baru lahir tahun 1998 Emang udah di Dikutungin meja seru ini Mulan kau dari awal ya Harusnya ya Mulan Kau Mulan Seperti aku Tapi kau nih ya Emby kan dalam kondisi di bawah nih Udah beberapa tahun ini Kau menghadapi temen-temen yang sering mengkritik Ketut kesayanganmu gimana? Kau tetap setia? Atau kau mau ngebalas komentar kawan-kawanmu? Pasti banyak yang ceng-cengin ya? Kalo yang ngecengin kadang aku diemin Kadang aku gak mau ngubar Kalo aku suka main CSR net itu juga Takut malu gitu ya Tapi tetap setia Ya abisnya pasti dicenggin Apa-apa Ini apa sih ini sih? Kamu mau dipesan Mau dipesan Kamu mau dipesan Inilah tengok lagi kayak gini Mas makan Ini memang Kita tidak ada masalah di video ini Kalau kau nggak mau ngumbar kalau kau fans MU karena takut malu Untuk sekarang-sekarang ini, males aku, maksudnya males ngebahas gitu Males ngebahas, karena pasti di ceng-in, udah pasti gitu, nggak bakal kemana-mana lagi, pasti aja di ceng-in gitu Terus mau ngebahas mereka tuh nggak bisa, abisnya gimana Apalagi yang sekarang di perfil ya? Hmm, default diri, yang dulu roda berputar banget lah, kalau cuma kacau, roda berputar banget Dulu dia di bawah, sekarang dia di atas, gue yang di bawah, bener juga Tapi kan sekarang, sekarang ini kan Liverpool ini memang lagi di track yang sangat-sangat bagus Dan hampir 75% dipastikan bakal juara IPL kan? Iya Jadi Indonesia prioritas Jadi India, dari mana Indonesia? Asia Iran Hah? Eh dia Sudan Sudan Jadi gimana perasaan-perasaan? Kamu kalau Liverpool bakalan juara ini apa sih? Kesel Gue sebenernya paling respect rival tour Liverpool dari dulu Oh iya? Daripada Arsenal? Enggak, Manchester City gue paling nggak suka Oh karena ini terlalu cepat dan sekarang besar tanpa sejarah, karena hanya duit, itu bener-bener Dan ada aja tuh sekarang anak-anak sekarang yang ngefans banget gitu Kenapa sih apa yang ngefansin gitu? Kalian di City? Sama City Iya, sama City bingung gue, bingung banget gitu Kenapa sih apa yang lu suka duitnya? Apa lu suka apa? Tanya Kalau duitnya ya banyak banget juga banyak duit Ngefans tuh Milan, duit nggak ada beli pemain yang sekedar, yang udah mau pensiun dibalikan Lebih kepelit ya Bukan pelit, memang miskin udah saat ini Nggak ada Nah, ini aku sekarang pembarkanya, aku lagi kesel nih Sama pembarkaku nih Bukan karena pelatihnya, bukan karena pemainnya Caranya transfer pemain dulu, waktu pas bajunya itu belum ada sponsor Dia lebih mengutamakan La Masia Ya, La Masia Akademi nya Akademi Barcelona Dan satu musim tuh paling belanja tuh 50 juta itu udah banyak kali Lebih bagus ngembangkan Sekarang sampai ratusan Tapi emang duit, duit tuh naik bang Kurs duitnya tuh naik pasti Iya, tapi menurutku, aku agak kesel aja Kenapa La Masia tuh lebih banyak Diketimbang sama pemain yang dibeli mahal Karena dia dibayar mahal Jadi mainnya nggak pake hatu, malah pake kaki itu yang... Memang pake kaki, main ball lanjing Tapi dulu pake kuping bang Iya Kau lagi tiba-tiba Gocek pake kuping dulu Iya Pake ingin, pake kuping Pernah Wala, Jeb kan aku bilang Jeb, kau ganteng Minta tolong aku, Jeb Tapi Barca masih mending loh Udah beli pemain luar bukan La Masia Tapi bener Emu, coba Nggak bener-bener kali juga ya Barca Mau Sanchez nih yang jago di Barca Kalau dibeli Emu, jadi Udah Jadi anjing, udah gitu aja Balik ke Inter, Sanchez oke lagi Luka kok oke Asli yang oke di Inter Semua oke di Inter Semua oke di Inter Oleh 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 Kayaknya lagi Membentuk Emu Dengan squad-squad muda aja Malah pemain-pemain yang gue Tadinya gak tau gitu Yang kurang jelas dari mana Misalnya Kewan Bisaka Terus Siapa lagi tuh Ada Inbrado Sekarang tuh ada Greenwood Aku oke sekali Siapa kemana tuh? Ayu Rado Subscribe Ayo Subscribe Ayo Subscribe Ayo Mantap